Tahun 1904 Didirikannya sebuah gereja yang didamakan Immanuel Dan pada tahun 1923 Nama gereja ini diganti dengan nama Rehobot Dengan jumlah jiwa 1831 Gereja Rehobot merupakan Sebuah gereja yang terus berdiri Sekaligus bereksistensi dalam setiap dinamika pelayanannya Sebagai persekutuan yang hidup Saya nantiasa melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah di tempat dunia Serta penelitian Walaupun ada banyak sekali dinamika Problema dan tantangan Tapi Semuanya itu mengurangi Tapi Semuanya takkan memperangi rasa rindu kami Untuk terus melayani kepada Tuhan Dan mendatangkan kedamaian kepada sesama Juga dengan alam lingkungan Yang mana Semuanya itu memiliki nilai Bernilai secara instrumen Terhadap manusia Tapi juga secara intrinsik Kami sadar Bahwa ia bernilai sebagai ciptaan alat Secara khusus Kami sebagai MGPM Melayak pelayanan ranting Horeb Terdiri dari tiga sektor Yaitu sektor Horeb Sektor Masaret Dan sektor Fiodorosa Dengan bidan pelayanan yang sangat tidak mudah Untuk dijangka oleh kami Dimana Kami harus naik gunung Untuk melembar Agar dapat menjangkau seluruh wilayah pelayanan Di ranting ini Namun Semangat kami adalah api Yang terus menyala dan membara abadi Dalam setiap generasi Yang menjalankan misi Allah Di dalam kehidupan ini Kehidupan yang sekarang Yang sedang tidak baik-baik saja Karena begitu banyak peristiwa yang sedapatnya menyakiti hati Allah Karena begitu banyak peristiwa yang sedapatnya menyakiti hati Allah Sebagai pencipta semestri Untuk itulah Dengan kesadaran sumber Kami sebagai MKP Yang berarti korep Harus terus menjadi agen Dan menggerak yang membawa Dan menciptakan damai sejahtera Allah Untuk semua ciptaan di bumi tercinta ini Maka dari itu Kami terus hidup dan bergerak Semua itu Demi untuk pelayanan bergerajah Atau Arti Damai dalam relasi sebagai ciptaan dan ciptaan Begitupun juga ciptaan dan pencipta Agar Setelah Kita dapat terus menjadi generasi gereja Yang berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai keuangan Serta seluruh ciptaannya Kami AMGPM Bantik Horep Cabar Rehobot 1 Mengucapkan Selamat ulang tahun K117 Jangan GPM Rehobot Sukses selalu Terima kasih telah menonton